Saya ingin bertanya spesifik soal kasus Yogyakarta ini saya sudah terhubung dengan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenpungkam Daerah Istimewa Yogyakarta, Gusti Ayu Putu Suwardani. Selamat malam Ibu Ayu. Selamat malam Mbak Najwa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Ayu saya ingin minta komentar apa yang bisa dijelaskan atau Kanwil sampaikan soal ini. Yang hadir di Mata Najwa malam ini ada 6 mantan warga binaan, cuma tadi kita tahu ada 83 yang sudah tergabung dalam grup yang juga menceritakan hal yang sama. Apa yang bisa disampaikan soal ini Ibu? Kami menyampaikan permohonan maaf, pertama-tama menyampaikan permohonan maaf atas viralnya berita yang luar biasa kejadian di lapas narkotika kelas 2 Yogyakarta. Tapi kami tetap akan tidak akan mentolerir juga kekerasan seperti ini. Namun perlu digarisbawahi bahwa yang kami hadapi itu adalah banyaknya pengguna. Pengguna narkoba yang notabene, pengguna koplo dan sebagainya yang memang mungkin ya kalau untuk pembinaan kita perlu agak sedikit ada tekanan atau ada interest gitu ya. Karena memang mereka berbeda dengan yang umumnya, apa namanya narapidana umumnya yang lainnya. Baik, kalau begitu saya ingin tanya Ibu, kalau memang berbeda perlu ada sedikit tekanan, apakah dicambuk dengan selang, tampar berulang kali, telanjangi dan guling-guling, kemudian ada yang disuruh onani, itu juga bagian dari pembinaan? Ya, kita menolak dengan keras seperti itu ya. Jadi batasannya di mana Ibu Ayu? Tadi Anda katakan ini narapidana narkotika yang harus diberikan tekanan, batasannya di mana? Mohon maaf, jadi yang saya masuk adalah penerapan disiplin yang agak sedikit ketat ya, jadi bukan tekanan tapi sedikit ketat. Ya Ibu, agak sedikit ketat itu seperti apa? Apakah kemudian itu menjadi interpretasi masing-masing dari sipir, jadi terserah sipir menaksirkannya agak sedikit ketat, biar mereka bisa kreatif sendiri atau adakah panduan atau SOP sebetulnya? Ya, tidak ada mbak. Jadi maksudnya gini, apa namanya interpretasi yang disampaikan sedikit pengetatan itu memang kita tujukan kepada para warga binaan yang memang diindikasi ya, sering melakukan pelanggaran. Nah, sering melakukan pelanggaran, apalagi itu ada yang tadi disebutkan ada beberapa residu vis ya. Batasannya sebenarnya kami sudah, kami lihat di lapas narkotika itu sudah ada peraturan yang ada di masing-masing bloknya, sejauh apa SOP-nya sudah ada yang harus dilakukan. Ya, jadi kalau tadi seperti yang dilaporkan oleh teman-teman sekali, kami belum menemukan hal separah itu. Tapi kalau pemukulan sampai ke pemukulan, ya dan itu juga dilaksanakan secara bertahap. Dibentak, nggak mau dengar, lalu ditambah dengan spot jam segala macam, guling-guling, nggak mau masih melawan juga, nah itu baru dengan pemukulan. Yang kami dapatkan dari teman-teman petugas pada saat kami wawancara seperti itu mbak. Jadi kalau yang tadi seperti Onani, kami belum menemukan dari beberapa petugas yang kami wawancara itu, belum menemukan seperti itu. Pemukulannya pakai apa Ibu? Pemukulan pakai cambung, pakai ikat pinggang, atau pakai kabel, pakai selang, mukulnya pakai itu? Tidak, sejauh yang saya tahu, yang saya dapatkan dari hasil pemeriksaan, memang selain tangan dia juga menggunakan selang. Selang itu memang selang yang istilahnya tidak sengaja dibawa, menurut mereka ya. Jadi mereka menemukan begitu kondisional, ini kok melawan juga, akhirnya dia melihat sesuatu yang ada di sekitarnya. Jadi tidak ada sengaja membawa. Dan itu dipolehkan Ibu, SOP-nya boleh memukul dengan selang? Tidak ada, tidak ada. Tapi menurut petugas itu tidak sengaja dibawa begitu ya? Ya, memang memang tidak dibawa, Mbak. Jadi mereka menemukan apa yang ada di sekitarnya karena sudah saking emosinya menghadapi para narapidana-narkoba ini yang biasanya memang agak sedikit sulit ya untuk dikendalikan. Dan itu memang sudah fakta dan nyata, di mana-mana pun seperti itu. Kalau mungkin perbandingannya di pusat-pusat rehabilitasi, juga penanganan napi-narkoba yang pengguna, memang agak sedikit sulit. Itu kendala kami, Pak. Jadi tidak ada yang menyarankan untuk seperti itu.